Oke kita akan bahas tentang evolusi kesadaran manusia ya Dan map of consciousness ya Atau peta kesadaran ala saya sendiri ya naga timur ya Oke jadi pertama kali alam tercipta itu dari kekosongan yang absolut ya Jadi kosong gak ada apa-apa suwung istilahnya ya Nah kemudian dari suwung atau kosong tadi Kemudian terjadilah metrik ya Terjadilah metrik perwujudan asal-muasal dari perwujudannya Metrik-metrik ini akan membentuk hologram dan dari hologram-hologram tersebut Ini seperti bentuknya seperti cakra ya Ya memang alam semesta itu sebenarnya adalah semuanya adalah cakra ya Ada titik pusatnya kemudian ada yang bergerak di sekitarnya Atau dalam bahasa lain adalah lingga yoni seperti itu Ada yang bergerak dan ada yang aktif dan ada yang pasif ya Manusia itu juga sama sebetulnya Nah kawan-kawan jadi dari kekosongan yang absolut Inti jati diri kita Nah kemudian disitu terjadilah gelombang getaran pikiran dan perasaan manusia ya Yang bergerak-gerak itu ya Dari mulai dari bentuknya awalnya adalah merah ya Nah kemudian ini ya Tiba-tiba kesadaran manusia itu diambil aleh atau disabotasi oleh tadi ya Gelombang pikiran dan perasaan kita atau istilahnya adalah kemelekatan ya Makanya tadi saya gambarkan disitu yang kosong tadi tiba-tiba terisi Ya kosongnya hilang seperti itu Makanya disitu Menjadi terpengaruh ya Asalnya sudah kosong tiba-tiba berubah jadi hijau Jadi putih seperti itu Karena itu teridentifikasi ya Kekosongan Anda menjadi hilang seperti itu Sehingga yang terjadi adalah tidak ada kosong lagi Yang ada adalah isi Atau yang ada adalah gelombang-gelombang pikiran tadi ya Yang mendominasi seperti itu Nah dominasi-dominasi inilah yang membuat orang jadi bingung ya Karena Anda tidak punya pusat lagi sebetulnya Anda terprogram atau teridentifikasi dengan Pusat-pusat yang selalu berubah seperti itu Sehingga Anda bisa kecewa Anda bisa sedih Anda bisa tiba-tiba marah Anda bisa dikuasai oleh berbagai emosi tadi Karena apa Anda tidak berpusat pada kekosongan lagi Yang terjadi adalah kekosongan itu sudah lenyap Sehingga yang terjadi adalah Itu tadi ya Dominasi dari pikiran dan perasaan Anda menjadi kuat Dan menjadi tujuan dan dasar hidup Anda seperti itu Makanya kemudian dia berubah-ubah ya Jadi kuning, jadi hijau, jadi merah Kalau emosi Anda marah Anda jadi marah gitu loh Anda menjadi apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan seperti itu Nah, itu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!